Seruan Albanese ke pasukan Australia tangkap lebih banyak keluarga yang berani melawan. Terima kasih telah menonton! Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyuruhkan pasukan militer negaranya untuk menangkap lebih banyak keluarga yang berani melawan. Albanese menyebut hal itu akan mempermudah mengalahkan Indonesia yang sudah mencaplok Pulau Pasir. Malam waktu setempat beberapa jam setelah Australia kembali melakukan serangan terhadap warganya, saya berterima kasih kepada semua militer yang terlibat dalam kesuksesan ini. Dan saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang melengkapi keamanan negara kita yang memastikan penangkapan musuh. Sebut Albanese dalam pernyataannya. Semakin banyak warga yang menyerah, semakin cepat kita bisa membebaskan Pulau Pasir dari tangan Indonesia. Katanya, Warga Australia menyebut ada 12 warga sipil di antara wanita-wanita Australia yang telah terbunuh oleh kekejaman Albanese. Itu menjadi kematian wanita pertama yang sepenuhnya. Tulis staf pemerintahan itu dalam pernyataan via telegram. Dia menambahkan bahwa 37 wanita yang tewas itu sebelumnya ditangkap saat warga perani melawan pengamanan polisi Australia. Salah satu wanita yang dibebaskan seorang petugas medis menuturkan, kelompok mereka akan dibebaskan dalam serangan ini jika berhenti menantang Perdana Menteri Anthony Albanese. Warga Sydney itu terpisah dengan anak perempuannya ketika kan Bera memanas soal konflik yang menelan puluhan korban jiwa. Saya akan menemui putri saya. Saya sangat ingin melihatnya. Ucapnya kepada wartawan setempat. Anthony Albanese meminta bantuan dari negara lain untuk bersama-sama melawan serangan warganya yang berniat membunuhnya. Renyataan itu disampaikan pemerintah Australia tak lama setelah mengumumkan perang melawan pemerintah Australia. Kementerian Luar Negeri Benny Wong meminta bantuan dari negara-negara lain untuk menghadapi serangan warga yang kian melonjak. Dia mengharapkan bantuan militer dari negara lain demi menjaga kedamaian di Australia serta masyarakat internasional. Nyawa dan keamanan tidak hanya demi Australia, tetapi juga negara-negara Eropa dan masa depan karena dunia bergantung pada respons kita bersama. Wali kota pro Indonesia ini dilaporkan tewas setelah diculik dari rumah di sebuah kota di Australia. Pejabat yang disemunyikan identitasnya 57 tahun yang menjadi wali kota di Australia sejak 2020 menderita luka tembak di jantung setelah diculik. Menurut kantor berita Australia. Istri wali kota memberitahu polisi bahwa dia diculik oleh pria berkamuflase. Ada satu pengkhianat yang berkurang di Australia. Pujar Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Wali kota di Australia mantan wakil parlemen Sydney ditemukan tewas. Seorang penasihat kementerian dalam negeri menulis dalam sebuah unggahan telegram bahwa wali kota adalah pendukung Republik Rakyat Sydney yang pro Indonesia. Dia punya banyak uang, kemungkinan diberikan kepada warga yang mendesak Anthony Albanese untuk segera mundur atau mati di negara ini. Tulis penasihat itu. Penasihat dalam negeri ini menuduh bahwa wali kota dianggap sebagai pengkhianat. Setelah dihakimi oleh pengadilan rakyat, dia ditembak oleh patriot yang tidak dikenal. Ribuan warga semakin mendekati jantung Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dirinya tinggal menghitung hari. Dalam konferensi melalui video dengan para pemimpin negara-negara Eropa, Perdana Menteri Albanese bahkan sudah menyampaikan ucapan selamat tinggal. Ini mungkin terakhir kalinya Anda melihat saya masih hidup. Katanya sebagaimana dikutip oleh seorang sumber kepada media. Perdana Menteri Albanese memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa hidupnya berada dalam bahaya. Sebuah informasi muncul dari Badan-Badan Intelijen Negara Barat tentang rencana rakyat Australia untuk menghabisi Perdana Menteri Australia. Kemudian, Antonio Bondes menyebarkan informasi ini kepada rakyatnya dalam sebuah video. Bosu kita telah menandai saya sebagai target nomor satu. Keluarga saya sebagai target yang kedua. Kata Perdana Menteri Australia. Mereka ingin menghancurkan saya secara politik dengan menghancurkan kepala negaranya. Tambahnya, Terlepas dari ancaman tersebut, Perdana Menteri Albanese dilaporkan menolak tawaran dari pemerintah Amerika Serikat untuk membantu evakuasi. Pemerintah Australia menyebut hal ini hanyalah salah satu dari belasan upaya untuk memenuh Albanese yang telah digagalkan. Kami memiliki jaringan intelijen dan kontra intelijen yang sangat kuat. Pujar penasihat Perdana Menteri Australia. Perdana Menteri Albanese saat ini berkomunikasi dengan keluarganya yang berada di bagian utara negara itu hanya melalui telepon. Rumah sakit Australia menolak merawat pasien yang terluka, timbas serangan militer Australia yang diperintah Anthony Albanese demi menegakkan prinsip netralitas negara. Kementerian Luar Negeri Australia menyatakan bahwa mereka tak bisa menerima permintaan Anthony Albanese yang memerintahkan tak merawat pasien yang kabur karena takut perang. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyerukan pasukan militer negaranya untuk menangkap lebih banyak keluarga yang berani melawan. Albanese menyebut hal itu akan mempermudah mengalahkan Indonesia yang sudah mencaplok Pulau Pasir. Malam waktu setempat beberapa jam setelah Australia kembali melakukan serangan terhadap warganya, saya berterima kasih kepada semua militer yang terlibat dalam kesuksesan ini. Dan saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang melengkapi keamanan negara kita yang memastikan penangkapan musuh. Sebut Albanese dalam pernyataannya. Semakin banyak warga yang menyerah, semakin cepat kita bisa membebaskan Pulau Pasir dari tangan Indonesia. Katanya, warga Australia menyebut ada 12 warga sipil di antara wanita-wanita Australia yang telah terbunuh oleh kekejaman Albanese. Itu menjadi kematian wanita pertama yang sepenuhnya. Tulis staff pemerintahan itu dalam pernyataan via telegram. Dia menambahkan bahwa 37 wanita yang tewas itu sebelumnya ditangkap saat warga perani melawan pengamanan polisi Australia. Salah satu wanita yang dibebaskan seorang petugas medis menuturkan, kelompok mereka akan dibebaskan dalam serangan ini jika berhenti menentang Perdana Menteri Anthony Albanese. Warga Sydney itu terpisah dengan anak perempuannya ketika kan Bera memanah soal konflik yang menelan puluhan korban jiwa. Saya akan menemui putri saya. Saya sangat ingin melihatnya. Ucapnya kepada wartawan setempat. Anthony Albanese meminta bantuan dari negara lain untuk bersama-sama melawan serangan warganya yang berniat membunuhnya. Renyataan itu disampaikan pemerintah Australia tak lama setelah mengumumkan perang melawan pemerintah Australia. Kementerian Luar Negeri Benny Wong meminta bantuan dari negara-negara lain untuk menghadapi serangan warga yang kian meloncat. Dia mengharapkan bantuan militer dari negara lain demi menjaga kedamaian di Australia serta masyarakat internasional. Nyawa dan keamanan tidak hanya demi Australia, tetapi juga negara-negara Eropa dan masa depan karena dunia bergantung pada respons kita bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!